Akan ada acara syukuran ya mengundang teman-temannya di hari ahad ini Ibu dalam kondisi yang tidak memungkinkan Sebenarnya bisa saja pakai kursus roda Ibu sudah, itu kan, harusnya sudah sadar dan mengetahui Iya, ibu berbicara, wah ini yang juga keajaiban dari Allah Dokter katakan ketika diisi Mekah, oke memang ada masalah dengan nafasnya ibu kamu Tapi yang kamu harus syukuri adalah otak ibu kamu baik-baik aja Padahal 5 menit henti nafas, oksigen tidak datang ke otak kan Tapi otak ibu kamu baik-baik saja Itu yang harus kamu syukuri, tidak ada gangguan di otak sama sekali Jadi ibu bisa berbicara, ibu bisa paham Walaupun ada beberapa kejadian yang beliau tidak ingat memang Beliau tidak ingat beberapa kejadian ketika berada di kota Mekah Beliau tidak ingat, tapi beliau dalam keadaan sadar, bisa berbicara, bisa paham Alhamdulillah Dan kemarin merayakan ulang tahun Moana di rumah sakit Ya, Moana datang ke rumah sakit juga Kemudian ada ibu disitu Ibu saya bahagia kalau ada cucu-cucunya datang ya Selalu tersenyum Ada cucunya, ada Ricis, selalu tersenyum Itu juga banyak lucu ya Bikin ketawa Ini kan hari Minggu kan Moana ulang tahun Ibu mungkin gimana? Ya, Moana akan ada acara syukuran ya Mengundang teman-temannya di hari akad ini Ibu dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini Sebenarnya bisa aja pakai kursi roda, cuman sayangnya yang takut Karena ibu kan lemah dan ringkih Jadi kalau ada yang batuk sedikit, ada yang apa sedikit itu cepat Malah masuk ICU itu di Jakarta karena ada salah satunya infeksi paru Dikarenakan, ini kesalahan saya Dikarenakan saya lupa pakai masker ibu saya dari Mekah ke Indonesia Itu kesalahan saya tuh Dan dokter mengatakan selama ibu keluar dari ICU dan tinggal di hotel kan banyak yang jenguk Nah itu juga karena terlalu lemah ya kondisinya Jadi memang semuanya harus serba steril Gak boleh terlalu banyak orang karena kondisi yang masih lemah Jadi tidak memungkinkan ibu untuk datang ya? Sepertinya sih kalau lihat kondisi yang hari ini Saya gak tahu kalau ada keajaiban Allah Allah itu maha membuat keajaiban-keajaiban dan kejutan-kejutan dalam kehidupan kami beberapa minggu terakhir ini Sampai hari ini sih kelihatannya ibu masih terus berbaring Terus sekali kursi roda 5 menit tapi udah pusing baring lagi Tapi kita lihat siapa tahu dalam waktu yang sehari dua hari ini bisa lebih baik Adik-adik berdatangan setiap hari ke rumah saya pastinya untuk melihat kondisi ibunya Tapi kalau nginep di rumah kayaknya gak mungkin Pertama saya gak punya kamar banyak untuk menanggung anak-anak mereka Dan kami masih tinggal di daerah Jabodetabek jadi masih bisa pulang-pulang Ustazia dari kejadian ibu kemarin berarti Ustazia sendiri benar-benar percaya bahwa mujizat Allah itu benar-benar ada ya? Semua dari kita orang-orang yang sebagai hamba Allah pasti selalu yakin dan percaya bahwa Kalau Allah sudah berkenak apapun bisa terjadi Itu selalu diingatkan sama dokter dan para perawat di kota Mekah Mereka tidak hanya mengobati tapi mereka selalu mengatakan oke di ICU ini ada tiga yang terjadi Pertama gak bertahan Kedua tiba-tiba sembuh Siapa yang bisa bikin sembuh? Allah Ketiga ya selamanya kondisinya seperti ini gitu Maksudnya pakai ya mungkin omat atau selamanya dengan kondisi yang sulit seperti ini Terus beliau juga mengatakan orang-orang dokter dan perawat di rumah sakit di kota Mekah itu juga mengatakan Tapi kamu punya Allah kamu bisa datang ke Ka'bah tinggal jalan berapa meter Datang ke Ka'bah berdoa kepada Allah SWT Jadi mereka yang nyuruh saya oke berdoa lagi berdoa lagi berdoa lagi seperti itu Karena kami sudah memberikan yang terbaik dengan peralatan terbaik Sudah sudah maksimal Jadi kamu tinggal pergi ke Ka'bah kamu doa Jadi mereka yang mengingatkan saya untuk banyak berdoa kepada Allah Wah Masya Allah lah kejadian yang dalam hidup saya yang Masya Allah Merbiasa Allah itu kalau sudah berkendak terhadap sesuatu Kontrol rumah sakit tiap hari atau? Kontrol rumah sakit seminggu setelah hari ini seminggu kemudian akan kontrol rumah sakit Setelah itu kami akan rutin kalau kondisinya lebih baik sebulan sekali akan kontrol rumah sakit Tapi itu yang buat saya akhirnya seluruh kontak dokter saya harus ada Dan semua obat-obatan saya harus tahu Kemarin selama di Mekah akhirnya saya jadi belajar oh cara ngecek Diabetes Caranya begitu Jadi dokter dadakan lah istilahnya Alhamdulillah saya jadi nambah ilmu baru gitu Kemarin Sulaiman oh gitu tuh caranya ya kalau pakai NGT kayak gini Kalau suntik seperti ini Nah sekarang kalau untuk ibu oh cara ngecek diabetes begini Cara ngecek Jantung Begitu ini begitu jadi ya apa Ada ilmu baru Oke itu saya nasihat untuk para pemirsa dong jangan meninggalkan pulang malam karena pertolongan kamu sama siapa Untuk teman-teman semua mohon izin saya pun orang yang banyak salah banyak dosanya Tapi atas kejadian yang saya alami sejak hari itu kami pulang ke rumah ke Indonesia ini Tidak hanya saya sebetulnya saya bangunkan anak-anak saya semuanya itu untuk bangun sebelum subuh teman-teman Anak-anak saya itu kecuali Sulaiman masih kecil kan jadi dia belum bangun Tapi Ibrahim dari umur lima tahun setelah kami pulang haji itu anak-anak itu selalu dibangunkan itu Karena saya ceritakan pada anak-anak kondisi neneknya Yang kemudian Allah berikan keajaiban Jadi sejak kami pulang dari Mekah menuju ke Jakarta ini Sejak itu pulang saya dan anak-anak selalu Khususnya anak-anak ya selalu dia bangun Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan Allah turun ke lehat dunia di sepertiga malam terakhir Siapapun yang minta Allah akan berikan, siapapun yang berdoa Allah akan kaburkan Siapapun yang minta ampun Allah akan ampuni dia di sepertiga malam terakhir Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Jadi orang-orang yang gak bangun salat malam adalah orang-orang yang gak pernah merasa perlu kepada Allah Sementara gak mungkin kita gak perlu kepada Allah Dalam hidup kita kita memerlukan Allah Dalam setiap langkah kita kita perlu Allah Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita Ya walaupun bangun lima menit sebelum salat subuh Kemudian kita termasuk orang-orang yang banyak meminta dan beristihbar kepada Allah di waktu sahur Di waktu sebelum subuh insya Allah Udah ya saya mau